assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di home channel kali ini kami akan berbagi informasi pelumasan mesin obras kecil atau mesin obras hijau atau ini mereknya Pegasus setelah satu tahun kita enggak pakai mesin obras ini karena kita akan memakainya jadi check out cara melumasi dan menservis mesin obras ini eh sebelum ke perawatannya kita sediakan alatnya adalah ini ini adalah amplas amplas ini untuk menghilangkan karat kerak-kerak yang menempel pada mesin obras atau menempel pada besi khususnya terus ini jangan lupa ini adalah botol sakti kita ini botol sakti ini sebagai alat membantu melumasi sampai ke detail-detail yang kecil sama ini kuas nih ini kuas untuk membersihkan kotoran-kotorannya oke kemudian kita lanjutkan kita buka ini kalau kita lihat ini sebaiknya mulai dikasih pelumas terutama yang berputar sebelah sini juga nih satu dua tiga anda perhatikan ini sudah sini rumah sini sini semua dikasih pelumas walaupun sebenarnya disini ada tempat untuk lubang mengisi pelumas ini juga disini terus ini aja disini tapi saya sarankan karena ini lubang bisa jadi ampet dan tidak maksimal saya sarankan untuk langsung melumasi di lubang bawah-bawah sini karena anda punya botol sakti ini sehingga anda bisa langsung memberikan pelumas tanpa ragu dan bisa anda atur kadar pelumasannya mau tetes atau dua tetes selamat menikmati kemudian untuk bagian bawah sini jangan lupa untuk sobat semua kasih pelumas karena bagian bawah ini banyak sekali parkard yang bergerak sehingga membutuhkan pelumasan dari sobat semua rutinitas sobat melakukan pelumas menentukan keawetan mesin jahit mesin obres kecil ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mesin obres kecil ini sebenernya kecenderungan nya adalah tidak stabil karena toleransinya sangat besar toleransi antar part-partnya sangat besar sehingga toleransi oblaknya juga besar presisiannya kurang sehingga kestabilannya juga rendah tapi jangan berkecil hati anda tetap bisa memaksimalkan seni operasi ini pantangin terus channel kita untuk video-video yang bermanfaat dan memberikan anda inspirasi kemudian anda putar untuk melihat bagian belakangnya ini juga kasih semuanya intinya dengan botol ini anda akan dapat memaksimalkan minyak peluman selamat menikmati nah ini yang bagian atas bisa anda terima kasih anda pastikan ketika tangan kiri saya ini memutar searah jarum jam tidak ada yang mentok berarti mesin obras anda masih sehat tidak ada yang nabrak kemudian saya berikan informasi mesin obras di jauh ini kan mesin obras 3 benang ini jadi ada tiga bagian vital yang perlu anda perhatikan satu bagian atas ini benang bagian atas ada satu dari mulai jarum ini sampai bagian penggerak batang jarum ini ini sangat berhubungan dengan timing waktu naik turunnya dan posisinya anda lihat kemudian yang kedua adalah ini ini penggeraknya adalah ini kesini dan kesini penggerak batang jarum penggerak batang jarum ini penggeraknya untuk menggerakkan ini 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 sehingga kalau nanti terjadi nabrak dilihat yang nabrak yang mana nah itulah yang harus kita perhatikan misal yang nabrak yang ini misal yang nabrak yang ini berarti harus kita perhatikan ininya ketinggannya atau kalau yang nabrak yang jarumnya ini berarti kita harus perhatikan kondisi ininya jarum atasnya ini dan berikutnya yang lain kemudian untuk membersihkan ini biar bersih tidak berkarat dan part-part yang lain yang tidak kira-kira berkarat anda gunakan ini amplas di toko material dan gunakan untuk mengamplas ini biar kain yang kain obras yang anda pakai nanti tidak kotor juga kalau perlu biar bersih semua kita bisa ambil flat ini dari bolt ini sama ini kita lepas biar kita bisa membersihkan karatnya sampai bersih ini sama ini 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 buat mengangkat sepatu sepatu kemudian kita lepas jarumnya ini dulu kita kendurin ininya murnya kita kendurin ini jarumnya kita lepas dulu ya ingat nanti masangnya sisi yang cekung ini ada di depan ya sobat ini kalau dari ini ada sisi cekung ini menghadap ke depan gini baru anda bisa lepas ini untuk lepas lat ini anda harus bungkit ini karena ini tinggi ditekan aja nanti plat ini bisa anda keluarkan nah ini kotor ini sebaiknya kita amplas dengan ampas halus jangan lupa kasih minyak di sini ini nah baru diampas sampai bersih ini udah lumayan bersih dan sebaiknya yang belakangnya ini juga anda bersihkan sekalian mumpung servis besar anda bersihkan semua biar mengkilat nah ini alhamdulillah sudah kelihatan bersih dan kita bisa pasang lagi kita bersihkan dulu dudukannya yang ini ada putar sedikit biar jarum bawah dua biar yang bagian bawah ini agak kebawah untuk masukkan ini jangan lupa tangkap nah kalau udah kira-kira pas lubang ini lubangnya pas anda bisa lepas tangan kanan anda yang bikin-bikin ini untuk naruh sepatu kemudian pasang dulu bautnya bautnya jangan dikencangin dulu tapi paling tidak kepasang di posisinya untuk mengikat sementara biar tidak berubah ada kentangin sedikit kemudian anda gerak-gerakan apakah ada yang nabrak atau tidak kalau yakin tidak ada yang nabrak anda kencangin yang kencang-kencang nanti kita setting jarum dulu oke baru kita pasang jarumnya ingat bagian yang cekung ini jarum bagian yang cekung ini sudah ada di depan di depan kita langsung masukkan aja jarumnya masukkan jarumnya sampai mentok follow mentok nah sudah mentok kencangin pakai tangan dulu murnya baru coba gerak-gerakan kalau tidak ada yang nabrak posisikan jarum di paling bawah baru kencangin plat ini kencangin paten plat ini bautnya anda yakin tidak ada yang nabrak kalau masih sekiranya ada yang nabrak anda sedikit kenderin ini platnya untuk digeser selayakin selayakin baru dikencangin nah masing opres anda kelihatan lebih bersih ini lebih bersih siap untuk menjalankan tugasnya mengopres nah sekarang sudah ini masih sudah lancar lebih bersih kemudian pasang lagi aja kita tutup ini yang di sini tidak menjalankan di sini di sini kita tutup menjalankan yang di dalam di sini bautnya kemudian tutup ini juga pasang selamat menikmati sudah ini tutup oke mesin anda siap untuk dipasang benang dan dicoba pantau terus video dari kami kami akan selalu mengupdate proses proses yang baru dan memberikan paling tidak memberikan masukan dan inspirasi bagi kegiatan menjahit anda sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati